Oke, selamat datang di channel SuriGarden, pusat informasi mikroponik dan pertanian. Jadi hari ini kita ada di kebun akuakonik yang memanfaatkan peringkanaan dan pertanian. Bisa kalian lihat, sistem ini di bawahnya adalah ikan. Ini kita berdayakan macam-macam ikan, ada ikan gurame, ada ikan nilat dan lain-lain. Kemudian si air solar ini kita kompak ke dalam module. Kita lihat, pompanya ada di sini. Nah ini kita kompak melalui pipa ini, lalu airnya masuk ke sini. Nah ini, ini yang kelihatan. Ini kalau diangkat, jadi memang ngecil ya, tapi sebenarnya kalau di bawah ini. Nah, kemudian air ini kita menggunakan sistem di NFT ya. Dia akan mengalir ke sini. Kemudian nanti buangannya akan masuk ke sini. Cirkulasi seperti itu. Jadi, sumber nutrisi dari ini adalah makronikan dan kita makan. Dan ini memanfaatkan, ini kita dikatakan, bertambah yang harus dilakukan dengan sistem akuobor. Nah, ini kita lihat sistem perakarannya. Nah ini. Kalau kita lihat, boleh dihitung. Nah, kita lihat ini akarnya mencoklat. Bukan berarti ini terserang sama penyakit. Tetapi dia memang, apa namanya, menyerap si sapakan tadi. Ada lumpur, ada segala macam. Terus kemudian dia memanfaatkan sebagai sumber nutrisinya. Ini adalah, ini namanya lada wangi ya Pak ya? Nah, kita lihat sebelah sana. Ini kita panen di umur 30 hari. 25 sampai 30 hari. Nah, panen aja Pak. Ini contoh lada wangi. Jadi memang kalau dilihat lebih dekat. Di daunnya. Dia memang sedikit mengalami defisien. Jadi, dan ini sangat wajar sekali. Karena kita tidak menggunakan abenis sama sekali. Tetapi kita hanya memanfaatkan air kolam sebagai sumber nutrisinya ya. Jadi, terlihat mengalami defisiensi atau agak kuning. Tetapi ini sangat wajar sekali ya. Jadi, sumber nutrisinya murni dari kotoran ikan dan susah pakan. Ini Pak, satu lagi Pak. Oke. Sekarang kita lihat panen suada, suada keriting juga ditanam cuma umur 30 harian. Ini 25 sampai 30 hari. Ini cara kita panen juga. Biar tekturnya juga lebih enak. Nah, ini selada. Jadi, selada ini kurang lebih umur 35 sampai 30 harian. Dan kita langsung panen. Ini kita nanti akan tanam secara tanaman lagi ya. Nah, mungkin kendala dari sistem aquaponik ini ya. Kadang-kadang, kalau kita juga harus memilih pakan yang tepat untuk hidupannya. Kita menggunakan banyak sekali sumber pompa untuk mensupply kadar oksigen yang lebih tinggi di air kolam ini. Karena kita hanya menggunakan air kolam sebagai sumber nutrisinya. Kalau lihat di bawah. Ini kita pakai banyak hancuran untuk mensimulasi supply oksigen yang ada di dunia. Ini adalah selada wangi. Jadi, selada wangi ini banyak dipakai untuk melat ya. Lihat, ketumbuhan akarnya sangat tumbuh sekali. Dan di sini bisa ada tingkat. Di sini ada kotoran-kotoran. Dan ini sebenarnya adalah sumber nutrisi yang dipakai oleh setanaman. Dari kotoran pakan dan... Eh, sorry maaf. Dari setiap pakan dan kotoran. Dan ya, yang tersempat. Yang terbawa. Jadi, selada ini sudah siapkan ya. Dan sekarang sekarang mempunyai 30 hari terjadi. Itu sesilas tentang kulidaya hidroponik dengan sistem aquaponik. Yang mengkombinasikan kulidaya ikan dengan tanaman hidroponik. Jadi, bagi kalian yang ingin tahu lebih. Silahkan komen di bawah. Kalau misalkan ada pertanyaan. Ataupun punya pengalaman. Bisa sharing juga di komen di bawah. Nanti kita akan buat lagi konten-konten yang lainnya. Jangan lupa. Like. Subscribe. And comment. Oke. Salam hijau. Salam pertanian. Salam hidroponik. Terima kasih. Salam hidroponik. selamat menikmati